Dalam upaya melestarikan tradisi lokal, warga desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah menggelar kirap seribu telur dan kirap nganggung. Uniknya seribu telur di arah keliling desa dengan menggunakan media keritosurong yang merupakan alat angkut tradisional warga Bangka Belitung terdahulu. Acara ini dihadiri oleh ribuan warga serta tamu rundangan dari berbagai daerah. Warga berjalan beriringan mengelilingi desa sambil membawa telur dan dulang berisi makanan yang melembangkan kebersamaan komunitas. Tiba di tempat acara tamu disambut atraksi silat khas desa setempat dan taris sambut. Sementara dulang dan telur yang dibawa keliling kampung diletakkan di tempat acara untuk disantap bersama. Di sini warga melanjutkan kegiatan dengan tradisi nganggung yaitu menyantap hidangan berbagai makanan tradisional. Hal ini dilakukan sebagai upaya rawat tradisi sekaligus memperkenalkan Batu Belubang sebagai pesona budaya desa wisata. Tak hanya itu kegiatan ini juga sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi antar warga. Jadi kita tidak mau kehilangan budaya kita yang notabene kita adalah Melayu. Jadi kita akan tunjukkan kembali ke hal yang ramai bahwa Batu Belubang punya budaya Melayu yang sangat menarik. Dengan berbagai macam lomba tradisional yang telah kita lakukan juga akan menjadi nilai tersendiri lewat pesata budaya yang ada di Batu Belubang. Ini rangkaiannya termasuk dengan maulud nabi dan memang ini agenda rutin kita setiap tahunnya agar budaya Melayu kita tidak hilang. Tahun ini merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan kirap telur dan nganggung dan kini telah menjadi agenda tahunan. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin memperkuat ikatan sosial dan memperkenalkan kekayaan tradisi kepada generasi mendatang. Serta kekayaan budaya Batu Belubang akan terus hidup dan berkembang sehingga menarik perhatian wisatawan untuk ikut serta. Rasakan keunikan budaya lokal yang ada. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TPNI Bangka Belitung melaporkan.